Terima kasih sudah klik video ini, pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Bili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita akan memulai membahas topik baru, yaitu tentang leukemia. Sahabat sekalian, nama lain dari leukemia mungkin sudah banyak yang tahu adalah kanker darah. Mungkin dari namanya saja kita kelihatannya agak ngeri begitu. Jadi sebenarnya yang menjadi tumbuh menjadi kanker adalah sebagian dari komponen darah seseorang. Sahabat sekalian, darah manusia itu secara garis berkar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang berupa cairan, solution, yaitu plasma dan serum. Sedangkan bagian yang tanda kutip padat adalah sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini ada yang pertama adalah sel darah merah, kemudian yang kedua adalah sel darah putih, kemudian yang ketiga adalah trombosid. Mungkin untuk memulai sesi ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi secara singkat dari sel-sel darah. Sel darah merah atau SDM disebut juga erythrosid. Nah, fungsi dari sel darah merah ini adalah sebagai karier, pembawa. Pembawa apa? Pembawa oksigen. Oksigen yang ditangkap, maksud saya dihirup dari hidung, kemudian masuk ke bronkus, kemudian ada pertukaran antara oksigen dan CO2 di alveoli, di paru-paru, dan kemudian oksigen yang sehat itu didistribusikan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah. Jadi penting sekali, penting sekali karena fungsi tubuh baru bisa bekerja dengan baik apabila salah satunya ada oksigen tersebut. Yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih fungsinya adalah dia menjaga tubuh dari serangan dunia luar. Mungkin ini bahasa awamnya ya. Jadi sel darah putih atau leikosid adalah komponen-komponen darah di mana fungsinya itu akan melakukan screening, surveillance, dan juga menangkap dan mematikan berbagai ancaman dari luar tubuh. Misalnya ada bakteri, ada kuman, ada virus, dan sebagainya. Sehingga sel darah putih adalah sebagian dari sistem pertahanan tubuh seseorang. Kemudian bagian ketiga dari komponen darah yang berupa sel adalah trombosit. Trombosit ini adalah butiran-butiran secara gampang demikian yang fungsinya untuk memfasilitasi pembekuan darah. Jadi kalau seseorang ada terluka atau mungkin jatuh, kemudian tergores dan sebagainya, salah satu fungsi trombosit adalah menghentikan perdarahan dengan membentuk vibrin atau tanda kutip seperti gumpalan kecil-kecil sehingga perdaraan tersebut menjadi berhenti. Sahabat sekalian, kemudian apa yang dimaksud dari kanker dari darah tersebut? Ternyata kanker darah ini yang tumbuh berlebihan, yang hiperproliferasi adalah komponen dari sel darah putihnya. Nah, di mana sih komponen sel-sel darah tersebut dibikin? Adalah di sum-sum tulang belakang. Sehingga secara rinci sebenarnya, leukemia atau kanker darah adalah pertumbuhan abnormal sangat berlebihan dari komponen sel darah putih yang diproduksi di sum-sum tulang belakang. Apa sih akibatnya apabila satu komponen itu melebihi dari porsinya aslinya, maka fungsi dari sel-sel darah yang lain menjadi tertekan. Jadi, kalau misalnya sel darah putihnya berlebihan, maka sel darah merah, trombosit, dan sebagainya menjadi tertekan. Akhirnya timbul gejala-gejala dari seseorang yang menerita leukemia atau kanker darah. Sahabat sekalian, sebagaimana pembahasan kanker yang lain, saya selalu menyampaikan gejala-gejala apa sih apabila seseorang menderita kanker terbuntu. Sekarang kita bahas mengenai gejala apabila seseorang yang mungkin menderita kanker darah. Gejala yang awal adalah atau gejala yang nampak pada awal-awal penyakit adalah fatig atau kelelahan. Jadi, seseorang merasa lelah, berlebihan pada anak kecil, tidak suka bermain, mungkin lebih banyak diam, atau pada orang dewasa ketika kerja setengah hari sudah capek, maunya istirahat, berbaring, dan sebagainya. Kemudian, gejala yang kedua adalah sama dengan kanker yang lain adalah penurunan berat badan. Dan penurunan berat badan ini tidak terjelaskan. Padahal dia masih mau makan, si kecil, kemudian tidak menolak makanan tertentu, juga porsinya masih sesuai, tapi berat badannya turun. Dan turunnya biasanya bermakna. Misalnya dalam satu bulan, turun tiga atau empat kilo, dan sebagainya. Ini untuk gejala umumnya. Kemudian, gejala yang lain adalah yang gampang dilihat adalah sering timbul bercak-bercak perdarahan. Nah, ini karena tadi, misalnya komponen sel darah trombositnya menjadi tertekan, sehingga seseorang itu gampang timbul bercak. Atau kalau misalnya pada kondisi yang parah, mungkin sampai keluar mimisan, atau kalau tergores, kemudian lama, berhentinya, dan sebagainya. Dan yang lain lagi bisa, misalnya justru anemia, kekurangan darah. Karena produksi sel darah merah tertekan dari produksi yang berlebihan dari sel darah putihnya. Kemudian, kejalan yang lain adalah pembesaran dari liver dan juga pembesaran dari limpa atau lien. Kalau ini yang bisa memeriksa, membesar biasanya adalah seorang dokter. Pada pasien atau seseorang anak merasa kok perutnya jadi keras ya. Tapi ketika diperiksa, ternyata memang livernya membesar, kadang-kadang juga limpanya juga membesar. Sahabat sekalian, kejalan yang lain yang bisa muncul adalah pembesaran kelenjar ketah bening. Jadi, kelenjar ketah bening kita itu bisa di banyak tempat. Yang biasanya gampang diraba adalah di sekitar leher, di atas tulang selangka, namanya kelenjar ketah bening supraklavikula. Kemudian juga kelenjar ketah bening mungkin di sekitar ingwinal atau selangkangan atau kelenjar ketah bening yang lain. Kemudian yang lain lagi adalah keringat malam. Jadi, selain mungkin tidurnya tidak baik, juga kok kalau malam badannya terasa sumer-sumer, kemudian keringatnya sampai basah dan sebagainya. Dan yang sering juga dikeluhkan seorang pasien dengan leukemia adalah tulangnya rasanya seperti tanda kutip kayak lunak, jadi kayak tender. Jadi, kalau ditekan itu rasanya lebih peka atau lebih nyeri dibanding yang seharusnya. Sahabat sekalian, sebagaimana kanker yang lain, pembahasan awal ini kita jelaskan mengenai apa sih faktor risiko atau penyebab dari kanker darah. Penyebab yang pertama adalah apabila seseorang terpapar radiasi. Radiasi misalnya, kalau yang jelas sekali misalnya radiasi dari nuklir, tapi kan jarang ya. Seperti di Chernobyl atau mungkin bom atom di Hiroshima dan sebagainya itu bisa memacu di kemudian hari menyediakan kerdara. Atau orang yang diperiksa X-ray berulang, di fotoronsun berulang. Tapi kasusnya jarang karena mungkin tidak terlalu sering orang diperiksa dengan sinar X. Yang kedua adalah paparan zat kimia. Nanti kita bahas secara detail pada sesi yang lain zat kimia apa yang bisa menjadi pemicu dari kanker darah. Kemudian faktor predisposisi yang lain pada kanker darah yang untuk orang dewasa adalah perokok. Jadi memang rokok ini dalam banyak hal memang sangat mengganggu kesehatan seseorang. Yang lain lagi adalah apabila seseorang mendapatkan pengobatan kemoterapi berulang. Berulang dan dalam tempoh yang pendek. Namanya secondary malignancy. Jadi keganasan sekunder akibat kemoterapi yang berulang bisa menginisiasi adanya leukemia atau kanker darah. Nah yang lain lagi adalah infeksi. Infeksi apa? Ternyata juga infeksi virus. Tapi virusnya berbeda dengan misalnya virus yang menyebabkan kanker cervix. Nanti pada seksi yang lain kita bahas virus apa yang bisa memicu atau menginisiasi timbulnya kanker darah atau leukemia. Sahabat sekalian hal lain yang berkaitan dengan predisposisi atau kerentanan seseorang meneritakan kanker darah adalah ras. Jadi memang pada ras-ras atau suku tertentu lebih rentan dibanding dengan ras yang lain. Kemudian yang salah satu yang paling penting adalah memang kelainan genetik. Jadi memang ada perubahan secara genetik pada seseorang yang setelah ada paparan tertentu paparan virus paparan X-ray paparan zat kimia dan sebagainya nah kombinasi ini antara paparan dari luar dan memang sudah ada tanda kutip bibit secara genetik inilah yang menginisiasi timbulnya kanker darah atau leukemia. Nah sekarang pada overview ini pada sesi terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana sih penanganan leukemia. Pada prinsipnya bahwa kanker itu terbagi menjadi dua kelompok besar pertama adalah kanker yang merupakan yang nampak sebagai benjolan namanya solid tumor atau cancer atau tumor yang memang ada bagian yang membesar dari tubuh secara nyata bisa kita periksa bisa tampil di pencitraan dan sebagainya nah yang lain adalah kelompok non solid tumor jadi tumor-tumor yang memang bukan berupa benjolan nah kanker darah ini tentunya gampang dipahami karena memang yang tumbuh berlebihan itu komponen sel darah sehingga tidak ada benjolan paling toh kalau benjolan karena pembesaran kelanjar ketah pening nah tentunya pada pasien dengan leukemia tidak memerlukan tindakan operasi kalau modalitas pengobatan utama pada kanker lain misalnya kanker mulut rahim kanker payudara adalah operasi kemoterapi dan radiasi nah pada kanker ini modalitas operasi bukan merupakan salah satu modalitas pengobatan leukemia sehingga pengobatannya adalah yang utama adalah kemoterapi kemudian beberapa kasus juga bisa dilakukan radioterapi kemudian kemudian saat ini sudah ada tersedia targeted terapi dan juga transplan sungsum tulang atau stem cell nah kombinasi beberapa pengobatan leukemia ini sekarang ini sudah cukup membawa hasil yang cukup baik artinya pada stadium tertentu leukemia pada anak maupun pada dewasa masih bisa disembuhkan atau curable jadi demikian sahabat ini adalah overview gambaran besarnya dari leukemia kemudian pada sesi lain pada serial ini akan kita bahas satu persatu secara detail hal-hal yang terkait mengenai kanker darah demikian semoga memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik take care stay healthy see you tomorrow mari dukung channel ini dengan memberikan like share comment and subscribe subscribe selamat menikmati